Lebaran sepekan lagi, THR pun sudah cair. Nah, apalagi yang diserbu emak-emak kalau bukan toko emas. Seperti di toko emas di pasar tradisional kota Bojonegoro, Jawa Timur ini, puluhan warga sejak pagi berdesakan untuk ramai-ramai membeli perhiasan. Tidak hanya beli baru perhiasan, warga juga banyak yang menukar tambah emas untuk dipakai di hari raya. Jenis perhiasan yang paling banyak diminati adalah gelang dan cincin dengan kadar 8 dan 9 karat atau 40 persen, seharga Rp450.000 per gramnya. Sementara di Banjarnegara, Jawa Tengah, sejumlah toko perhiasan imitasi juga dipadati pembeli. Warga silih berganti untuk membeli dan memilih perhiasan, baik kalung, cincin, atau gelang. Meski hanya perhiasan imitasi, tapi para pembeli tetap antusias belanja perhiasan agar tetap trendy saat lebaran nanti. Harga perak juga jauh lebih terjangkau dibanding harga emas, hanya di kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, dan Banjarnegara, Jawa Tengah, Tim Liputan AI News melaporkan.